selamat menikmati selamat menikmati tidak bisa dicoba ya karena tidak ada lilypap yang menganggur sebentar saya ada lilypap yang menganggur nah ini kita ada lilypap yang menganggur tapi ini lepasnya susah ini sudah tidak apa-apa ini kita coba posisi seperti itu bagaimana maksudnya apakah bisa masuk oh ternyata hanya sampai disini ya ini pun tidak bisa jadi didorong pun tidak bisa lagi masuk tidak bisa masuk oke jadi untuk lilypap yang ini saya buat sendiri lilypapnya untuk yang akuarium tanpa ada apa namanya bukan untuk akuarium yang besar ya kalau akuarium yang besar itu kan ada otot-ototnya juga itu kan yang bagian penguatnya nah ini saya buat untuk yang akuarium yang tanpa penguat bagian atasnya makanya ini kecil seperti ini jadi lengkungannya tidak besar kalau yang mungkin yang untuk akuarium yang ada bagian penguatnya yang atas itu yang lengkungannya besar mungkin bisa masuk tapi ini tidak bisa masuk tidak bisa sampai kembali tidak bisa lagi didorong ini ini juga sama mentok disini tidak mau didorong lagi ini ternyata tidak terlalu efektif alatnya kalau untuk yang lilypap yang kecil seperti ini entah untuk yang lilypap yang besar mungkin bisa masuk mungkin ya oke ini untuk yang pembersihnya jadi untuk pembersihnya ini ya kalau untuk penilaian ya itu tadi ya karena dicoba ternyata untuk yang lilypap yang kecil tidak mau masuk kalau biasanya saya membersihkan lilypap itu pakai kawat ya jadi kalau kawat walaupun seperti ini masih bisa dipaksa kawatnya dipaksa dimasukkan terus nanti ditarik itu tadi untuk yang pembersih lilypapnya kemudian terus nanti ditarik